Testicles, untuk kalian yang jenis laminnya lelaki. Kalau kalian tidur di bawah 6 jam terus-menerus, testicles kalian akan mengecil. Dan level testosteronnya kalian akan sama dengan orang yang 10 tahun lebih tua dibandingin kalian. Yup, kalau kalian kurang tidur, kagak cuma biji kalian mengecil, tapi kalian juga bisa langsung terlihat tua. Kagak cuma buat cowok, untuk kalian yang jenis laminnya perempuan, dan kalian tidurnya di bawah 6 jam dalam sehari, kalian bisa susah nyel. Tenang, ini bukan narasi YouTube bergagal, tapi ini narasi dari buku ini. Hai warga kreatif, buat kalian yang mau kenal, saya mau kenal dulu nama gue Agus Yohalim, dimana di channel ini gue gak bakal ngomongin sudut pandang kreatifnya gue, kreatif kripto, kreatif membaca buku, kreatif negosiasi dan lain. Apapun yang sifatnya kreatif, akan selalu gue bahas di channel ini. So buat kalian berkenan, tolong dipencet tombol likes-nya, buat gue bisa bawa tombol likes tersebut ke Dewa Algoritma YouTube dan gue sembah. Hari ini adalah Kultum, kuliah 7 menit, dimana gue bakal coba extract value mengambil nilai dari buku-buku yang gue udah pernah baca. Buat kalian yang baru disini, formatnya gue bakal coba mengambil poin-poinnya dulu, abis itu di akhir video gue bakal kasih gue punya peran antagonis, hal apa yang gue kagak suka terhadap buku tersebut. Dan hari ini, sesuai request-nya kalian, gue bakal ngebawain Why We Sleep by Matthew Walker. Ini buku menurut gue sangat cocok untuk kalian konsumsi, terutama buat kalian yang sangat into hustle culture. Apalagi kalau misalnya kalian mendewakan Elon Musk. Kalian lihat berita yang Elon Musk kerja berapa jam kan dalam seminggu, dan kalian bingung beliau kerjanya gimana. Tapi begitu kalian cobain, tapi kok nggak berhasil ya? Kok gue nggak sukses-sukses ya? Padahal gue udah hasil-hasil kayak gini. Ngantuk lagi. So, kita mulai aja. Pertama ada yang namanya sleep cycle. Ada yang namanya RAM, Rapid Eye Movement. Itu dimana kalian sudah menutup mata kalian, tapi bola mata kalian itu tetap masih bergerak. Dan biasanya di RAM ini kalian mimpi terhadap kejadian yang pernah terjadi ke kalian. Lalu ada yang namanya non-RAM, Non Rapid Eye Movement. Kalian biasanya maintain kalian punya memori di dalam stage ini. Contoh jargon muscle memory. Nah, kalian develop kalian punya muscle memory itu pada non-RAM sleep. Analoginya di non-RAM ini otak kalian lagi nge-gym. Dan wave-nya itu paling lambat di non-RAM. Itu jadi yang orang-orang suka bilang, the deep sleep. Lalu terhadap pernyataan orang dewasa harus tidur minimum 7-9 jam. Beliau bilang, yes, itu beneran butuh. Itu bukan mitos, itu memang fakta. Mayoritas manusia biasanya membutuhkan waktu sekian banyak. Tapi beliau juga acknowledge ada beberapa orang yang mampu beraktivitas secara normal, hanya membutuhkan kurang dari 6 jam tidur. Tapi beliau bilang itu paling cuma less than 1% dari populasinya manusia. Lalu beliau bilang namanya sleep itu kagak bisa ngutang. Contoh kalau misalnya kalian tidur hari ini cuma 4 jam. Besoknya kalian pengen bayar utangnya dengan kalian tidur 12 jam, 8 tambah 4. Itu kagak bisa kayak gitu. Dan orang yang biasanya sleep deprive kagak tahu dia kalau misalnya sleep deprive. Tapi ada beberapa karakteristik yang bisa membuat kita tahu orang itu lagi sleep deprive atau kagak. Contoh paling gampang ya orang itu lebih sering menggunakan emosinya dibandingin rasionalnya. Di buku ini mencoba mengaplikasikan teorinya ke dalam real life situation. Contoh performanya atlet. Ada pemain basket NBA namanya Andre Godala. Di mana pas di track sleepnya Andre Godala, Beliau kalau misalnya tidur di atas 8 jam, biasanya performanya itu lebih bagus dibandingin yang di bawah 8 jam. Mungkin sampai sini ada beberapa yang bingung bahwa kenapa tidur itu penting. Dan sebenarnya apa sih benefit-benefit tidur ini? Banyak banget yang dibahas di buku ini. Gue kasih beberapa contoh ya. Bisa meningkatin imun kita pas lawan kanker. Bisa meningkatin imun kita saat lawan cold and flu. Dan diklaim yang namanya beauty sleep itu beneran. Namanya tidur bisa bikin kalian lebih terlihat atraktif. Dan bikin kita less anxious, kita nggak begitu kayak anxious terus. Akhirnya kita juga alhasil lebih happy. Dan bikin kita punya memori itu lebih gampang inget. Dan itu kenapa beliau bilang kalau misalkan kita lagi mau belajar, lagi mau hadapi ujian. Jangan cuma mikirin tidur setelah belajar. Tapi mikirin juga tidur sebelum belajar. Jadi nggak cuma abis kalian belajar, kalian tidur. Tapi pikirin juga sebelum belajar, kalian juga tidur dulu. Dan diklaim bahwa beberapa inventor dunia, contoh Thomas Edison, juga memakai tidur untuk meningkatkan mereka punya kreativitas. Jadi diklaim biasanya si Thomas Edison bakal duduk di kursi dan di meja. Abis itu beliau mau coba tidur. Tapi beliau masih megang tuh pulpennya. Terus begitu pulpennya jatuh, beliau bangun kan. Nah pas beliau bangun itu langsung kreatif banget tuh. Diklaim seperti itu. Dan karena gue tau itu, itu kenapa gue juga suka tidur pas meeting sih. Untuk kalian yang percaya teori ini, gimana caranya kalian bisa mengaplikasikan ketidurnya kalian untuk memastikan kalian punya tidur itu lebih baik. Pertama, kalian harus punya namanya sleep schedule. Dimana kalian sudah punya jadwal untuk tidur. Dan dianjurkan jangan bedain weekend dan weekday. Semuanya, 7 hari semua sama. Lalu jangan gunakan alarm clock untuk kalian bangun pagi. Kalau kalian mau bangun pagi, gunakan sinar matahari. Fungsinya untuk memberitahukan kalian punya body bahwa ini sudah pagi. Hindari kafein. Kalau bisa, jangan konsumsi apapun yang ada kafeinnya. Kalau kalian berasa terlalu susah, pokoknya jangan di atas jam 2 siang. Olahraga pada pagi hari, secara rutin. Jangan tidur siang di atas jam 3 sore. Lalu hindari yang namanya alkohol. Lalu hindari juga large meal saat malam hari. 30 menit sebelum kalian tidur, coba dim the light. Dan kalau bisa, jangan pakai warna biru. Jadi kalau misalkan warna biru kayak gini di handphone, kalian scrolling-scrolling ini bahaya buat kalian. Terutama kalau misalkan malam hari. Lalu pastikan kalian punya ruangan itu dingin. Dianjurkan sampai 18 derajat celcius. Dan pastinya jangan konsumsi obat-obatan untuk membantu kalian tidur. Karena diklaim itu bukan normal sleep. Bahkan dibilang bisa bikin kalian kecanduan. Lalu buat kalian yang suka konsumsi video gue sambil tiduran, di ranjangnya kalian, itu kagak boleh. Dibilang bahwa jangan tidur di ranjangnya kalian lebih dari 20 menit. Karena buat kita punya otak, kita punya badan, tahu bahwa namanya tempat tidur itu adalah untuk tidur. Bukan untuk konsumsi konten Agus Leo Halim. Tapi thank you sih. Lalu namanya sleep itu kagak linear ya guys ya. Walaupun benefitnya luar biasa kalau misalkan kalian tidur dari 7 sampai 9 jam, bukan berarti kalau misalkan kalian tidur sampai 10-12 jam, kalian bisa mendapat benefit lebih banyak lagi. Jadi kalau misalkan kalian kurang, contoh di bawah 6 jam mungkin bahaya buat kalian. Tapi kalau misalkan kalian nambahin jam tidurnya kalian, bukan berarti kalian punya kesehatan bisa nambah juga. Jadi jangan nyinyir dan bilang, oh yaudah kok gitu gue tidur aja 18 jam sehari. Nggak kayak gitu guys. Peran antagonis gue. Pas gue beli buku ini, gue padahal punya ekspektasi gue pengen tahu beneran why we sleep as a human being. Jadi gue pengen tahu banget sejarah manusia di jaman batu. Kenapa kita di program untuk harus tidur 8 jam. Dimana 8 jam itu kan bahaya buat kita. Kita ngomongin jaman batu ya. Dimana jaman batu kan kita tidur di hutan kayak gitu. Kan bahaya kalau misalkan ada serigala atau singa mau makan kita kan. Nah itu yang sebenarnya gue ekspektasi gue. Beli buku ini tuh ke arah sana. Tapi kagak begitu dieksplore sama si Matthew Walker-nya. Lalu beliau juga tidak berargumen terhadap overachiever seperti Elon Musk. Dimana Elon Musk itu klaim bahwa dia bisa maintain dia punya cognitive load hanya dengan tidur hanya 6 jam. Tapi ya beliau kagak ngomongin itu sama sekali juga disini. Dan kalau ngomongin statistiknya, bahkan ada satu blog yang mempertanyakan gimana caranya si Matthew Walker itu mengolah datanya. Kalau kalian tertarik untuk baca blognya sendiri, gue bakal share link di deskripsi. Tapi kalau ngomongin bener-bener peran antagonis gue ya guys ya, pas dia ngomongin kasusnya Andre Godala. Dimana dia nge-track performance atlet berbasiskan dia punya tidur. Oke, gue ngerti secara konsep makronya ya bahwa kita mengkorelasikan performance orang dengan tidurnya. Tapi kalau basket itu kan variansnya banyak nih guys. Contoh, Andre Godala tidur 8 jam tapi lawannya itu lawan tim yang cupu. Pasti kan juga jadi makin bagus kan. Dan apakah kalau misalkan dia tidur 8 jam lawan tim yang bagus, dia punya performance juga naik. Tapi kalau misalkan dia melakukan studi seperti itu, itu pun juga ada hole-nya. Apakah lawan sebelahnya itu mempunyai tidur yang cukup atau kagak? Jadi menurut gue studi seperti itu sih agak dipertanyakan ya. Karena kita kan kagak tahu kan si Andre Godala lawannya siapa. Dan lawannya tersebut pun lagi mempunyai peak performance gak? Apakah tidurnya cukup atau kagak gitu. Kalau misalkan gue yang disuruh kondak ini punya research, gue sih pengennya justru liatin mereka punya shoot aja. Masuknya seberapa banyak. Mau tidur dan gak tidur. Jadi tanpa lawan sama sekali. Jadi gak punya varian selain, selain dia punya capability pada hari itu. But again, gue bukan PhD. Gue bukan dokter. Gue bukan YouTuber. Gue bukan YouTuber. Tapi menyampingkan itu semua, menurut gue buku ini sangat bagus. Gue sangat rekomendasiin buat kalian yang sangat tertarik terhadap tidur tuh sebenernya kayak gimana sih? Karena beliau banyak banget data-data dan studi kasus-studi kasus yang diceritakan di buku ini. Dan seperti biasa, gue ada book notes catatan buku yang udah gue terjemahin ke Bahasa Indonesia. Dan ini semua powered by LinkedIn. Buat kalian yang tertarik untuk bikin website gratis dan bisa langsung jualan, mau jualan kalian punya digital product atau physical product pun, itu semua bisa via LinkedIn. So, cus aja ke LinkedIn sekarang. Itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe. nyalain notifnya, share ke temen kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif! Berapa banyak dari kalian yang konsumsi video gue yang sekarang ini sambil tiduran atau bahkan kaki kalian naik satu di atas kaki yang lain-lain dan udah lebih dari 20 menit? Jujur sama gue. Menurut si Matthew Walker, gak boleh. Gak boleh tuh guys. Gak boleh ya. Kok dia bisa tau ya? Bingung gue.